Tahun ini apa tahun depan? Wow. Tapi berapa tahun lagi? Itu 2 juta. Wih. Berapa? Sekarang mumpul belum 1-1 juta, beli dulu ya Pak Dawud ya? Jangan beli, karena udah terlalu tinggi. Kalau sebelum naik, Pak Dawud. Shalom, sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Nah, karena ini sekarang udah naik toh, tapi yang jelas, kan udah berapa bulan yang lalu saya beritahu toh, mas. Emas akan naik dalam waktu dekat 1,5 juta. Luar biasa. Tapi harganya sih gak nangis, Pak Dawud. Tapi kita berdoa supaya jangan sampai 1,5 juta. Karena apa? Nanti kalau orang mau menikah, harga emas mahal pakai cincin aluminium. Apa-apa, mas? Iya, Pak Dawud. Pak Dawud, apa yang membuat emas sampai naik segini mahal, Pak Dawud? Kan gini, Thomas. Emas itu adalah standar dunia. Oh, emas adalah standar dunia, Pak Dawud, ya? Termasuk candangan suatu negara. Candangan divisa, ya, Pak Dawud? Amerika itu kan cadang emasnya banyak, Thomas. Oh, iya. Makanya dia juga punya planning, rencana supaya emas ini naik. Karena bicara itu tentang nilai mata uang, ya, Thomas. Sekarang kan kusus dolar 6.000, Pak Dawud. Kan saya beritahu. Betul. Nanti akan 16.5. 16 sampai 16.5. Lombus berapa, Pak? Tertinggi sampai 17, Pak Dawud? Belum nyampe, lah. Belum nyampe, ya? Kita doa supaya tidak nyampe. Karena kalau sampai 17 itu, inflasi harga-harga akan naik. Yang tidak naik hanya rambutnya, Thomas. Jadi, harga-harga akan naik, Thomas. Namanya inflasi itu seperti ini, Thomas. Ya, Pak Dawud. Ngerti, Thomas? Ngerti, Pak Dawud. Ngerti gimana, Thomas? Ya, harga inflasi. Kalau emas sampai naik tinggi, nanti inflasinya cukup mengkagetkan, ya, Pak Dawud. Karena nanti USD juga biasanya akan... Itu berhubungan, gitu, loh. Ya. Nah, nanti minyak juga berhubungan. Ini minyak juga ada petisi, Pak Dawud? Akan naik juga per barelnya? Yang jelas, satu. Perang Israel itu tidak sebentar. Ini kan sudah masa tenang, Pak Dawud. Sudah ada kabar-kabar perang. Sudah sepertinya diem, Pak Dawud. Apakah akan perang lagi, Pak Dawud? Itu kan namanya gencatan senjata. Karena tiba-tiba pergeraan senyap itu sudah bisa diketahui. Oh, gitu ya, Pak Dawud. Tapi yang jelas, Yang jelas, emas nanti itu bisa nyampe satu setengah juta per gram. Per gram, ya? Wah, berarti orang menikah itu cincin kawinya bisa pakai cincin aluminium, Pak Dawud, ya? Ada sesuatu yang disepelekan, Tetapi nanti akan naik dengan bertahap. Apa, Pak Dawud? Perak. Perak? Karena emas dan perak ini berhubungan. Pak Ubuhnya, Pak Dawud. Mas dan perak sampai emas perak, Pak Dawud. Dan disikan naik lapasannya bertahap. Tapi pelan-pelan ya, Perak. Karena pertambangannya kan hampir sama. Kedua, Berjejer lama, Alkitab mengatakan emas dan perak. Oh, iya. Nah. Dan, Alat-alat tertentu kan juga pakai perak. Iya. Jelas? Jelas, Pak Dawud. Tapi itu tidak terlalu cepat. Tapi bertahap pelan-pelan sekali. Tapi masih naik, Pak Dawud, ya? Tahap harus naik. Nah, jadi nanti berapa tahun lagi, emas itu 2 juta. Wow. Tapi masih berapa tahun lagi? Iya, Pak Dawud. Betul? Betul, Pak Dawud. Kalau kondisi inflasi seperti ini, kedepannya paling bagus itu, investasi itu ada tiga, Thomas. Pak Dawud, yang pertama. Pertama, kalau untuk jangka panjang, itu emas. Emas? Kalau jangka pendek, itu US dollar. Berarti punya US dollar pada waktu ya? Nabung ya? Ya. Dan yang ketiga, tanah, Thomas. Tanah? Jadi kalau punya uang, beli tanah pada waktu ya? Tapi tidak boleh KPR atau modal hutangan. Ya, harus cash, Pak Dawud ya. Harus tidak hutang bank, Pak Dawud. Nah, itu pandangan saya demikian, Thomas. Ya, Pak Dawud. Gimana menurut, Thomas? Luar biasa. Saya mau ulang untuk semuanya, Pak Dawud ya. Ada tiga investasi yang menurut Pak Dawud predisikan harus kita punya. Pertama adalah emas. Kedua, plus uang dolar. Dolar Amerika. Ketiga adalah tanah, Pak Dawud. Tapi tidak boleh hutang atau KPR. Tanah, itu Pak Dawud ya? Itu jangka panjang sebabnya. Jangka panjang, Pak Dawud ya. Yang sangat jangka pendek apa, Pak Dawud? US dollar. US dollar. Jadi kita simpan US dollar, Pak Dawud ya? Tapi untuk saat ini sudah terlalu tinggi, kan? Rp600.000, Pak Dawud. Rp16.400, kan? Ya, betul. Karena prediksi saya kan Rp16.000 sampai Rp16.500.000. Betul, Pak Dawud. Luar biasa, Pak. Itu dekat. Nah, emas, nanti 1,5. Dekat sudah sampai 1,5. Berapa tahun lagi untuk nyampe 2 juta per gram itu lebih cepat? Tuh. Ya. Gimana, Thomas? Luar biasa. Pak Dawud, selama ini Pak Dawud belum pernah singgung tentang pergerakan prediksi Cina, Pak Dawud. Karena saya lihat di berita-berita ini, Cina senyap tapi banyak hal yang menakutkan dunia, Pak. Apakah Cina nanti diperlisikan menggantikan posisi Amerika, Pak? Gini ya. Posisi Cina yang pasti akan menguasai ekonomi Indonesia itu 10 tahun ke depan. 10 tahun kemudian, Pak Dawud ya? Nah, 10 tahun ke depan itu yang dikuasai Cina apa akan itu, Thomas? Ya. Pertama, yang berhubungan dengan metal. Metal, bahan metal, Pak Dawud ya? Metal itu, nikel, aluminium, baja, industri itu yang akan dikuasai. Pantas, mobil-mobil Cina banyak yang baterai, Pak Dawud ya? Di Indonesia, Pak Dawud ya? Nah, nikel itu. Nikel. Kedua, itu adalah tekstil. Tekstil, bahan ya, Pak Dawud ya? Nah, nanti akan 10 tahun ke depan mengarah ke alat kesehatan. Alat kesehatan termasuk alat-alat ketotalan, Pak Dawud ya? Betul. Wow. Nah, itu akan dikuasai Cina 10 tahun ke depan untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau untuk dunia, Pak? Saya ngomong Indonesia saja. Kalau dunia terlalu luas. Terlalu luas, ya? Ini saya ngomong yang berikutnya saja. Apakah nanti uang Cina akan jadi pengaruh, Pak? Akan menjadi pengaruh atas Indonesia? Tetap US dollar selama 10-15 tahun ke depan. Karena utang kita itu cadangan dihitung dolar, bukan yuan. Bukan yuan ya, dihitungnya dolar, Pak Dawud ya? Utang bank dunia juga US dollar. US dollar, Pak Dawud ya? Tetap 10-15 tahun ke depan itu tetap US dollar. US dollar, Pak Dawud ya? Dan yang untuk bertahan menghadapi waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia itu ada, Thomas. Apa, Pak Dawud? Yang bisa mempertahankan Indonesia, Pak Dawud ya? Jadi, mulai sekarang harus bisnis ketahanan pangan yang berhubungan dengan pertanian perkebunan. Pertanian perkebunan ya, Pak Dawud? Kedua, perikanan peternaan. Perikanan peternakan. Perikanan dan apa, Pak? Pertanakan, Pak Dawud. Ketiga, distribusi logistik. Distribusi logistik? Karena drivernya, Sopere harus SIM Indonesia. Iya, Pak Dawud. Jelas? Jelas, Pak Dawud. Jelas, Pak Dawud. Jadi, bisnis logistik distribusi aman. Aman. Karena Sopere harus orang Indo. Indonesia. SIM-nya. SIM surat izin mengumudinya. Iya. Kan tetap asing di Batasi. Tertul, Pak Dawud. Termasuk toko-toko besi. Karena berhubungan dengan material. Bisnisnya berhubungan dengan material batu sama pasir. Itu bertahan seterusnya. Bertahan seterusnya, Pak Dawud ya. Karena akan mengambilnya di gunung, bukan impor. Iya. Nah, jelas? Jelas, Pak Dawud. Yang keempat, properti tanah. Karena ada pembatasan hak kepemilikan asing. Iya. Nah, empat ini yang bertahan seterusnya. Nah, kuliner juga termasuk bertahan. Tetapi bukan yang Chinese food. Ya, apa, Pak Dawud? Makanan Nusantara. Makanan apa? Apa ciri khas Indonesia apa, Pak Dawud ya? Makanan Nusantara, makanan Indonesia. Yes. Karena apa? 10 tahun ke depan, kokinya asli datang ke Indonesia. Jelas, Pak Dawud. Jelas, Pak Dawud. Jelasnya gimana, Pak Dawud? Ya. Ketika sudah jelasin semua bahwa untuk yang bertahan, termasuk kuliner, karena kokinya memang dari Indonesia, Pak Dawud. Harus, makanan Nusantara, Pak Dawud. Nusantara, Pak Dawud. Kalau Chinese food berat. Karena nanti 10 tahun ke depan, koki-koki yang aslinya datang. Jelas, Pak Dawud. Jelas sekali. Maksud ayam geprek, Pak Dawud ya? Ayam geprek aman. Ayam geprek? Pokoknya pertanian, perkebunan. Akan aman, Pak Dawud ya? Gimana pandangan saya, Thomas? Biasa, Pak Dawud. Memberikan wawasan di kuliah umum, Pak Dawud. Jadi Pak Dawud memberikan peketahan umum di kuliah umum, Pak Dawud ya? Itu pandangan salah-salah makro ekonomi. Makro ekonomi. Kalau Singapura bagaimana, Pak? Tetangga kita, Pak? Menghadapi global. Global. Kalau Indonesia dicami bisa mampu bertahan. Singapura bagaimana, Pak? Singapura tetap bertahan. Karena sistem manajemennya, sistem pemerintahnya sudah baik dan teratur disiplin. Yes. Karena Singapura disiplin, tatanya sudah sangat bagus. Maka membuat Singapura juga ikut bertahan, Pak Dawud ya? Nah, kan termasuk sekitarnya pinggir laut. Betul. Tapi kan Singapura tidak ada sumbernya alam sama sekali, Pak. Iya, tapi kan manajemennya bagus. Bagus. Sampai dolar pun ikut naik, Pak. 11.000 sekian-sekian, Pak. Karena kan mereka kan juga sistem keuangannya bagus. Bagus. Karena penting itu mata uang itu bisa diterima pasar karena bicara trust, kepercayaan. Betul, Pak. Iya. Oke, Pak Dawud. Ada lagi, Pak Dawud? Itu pandangan saya, Thomas. Iya, Pak Dawud. Luar biasa. Saya bukan ahli ekonomi, bukan. Kebetulan, waktu dulu kan saya di pengamanan presiden, kawan-kawan saya itu kan yang ngasih info, ngobrol-ngobrol, ngasih pandangan, cara berpikir. Yes, Pak Dawud. Nah, kan kawan-kawan saya kan kebanyakan di ring satu presiden dulu. Betul, Pak Dawud. Siap, Pak Dawud. Oke, lanjut, Thomas. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain. Agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan. Simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita. Sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perdoman hidup kita. Yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, dikekalan, Tuhan telah sediakan lima mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. Lima mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang anda bisa untuk Tuhan. Satu korintus sembilan, ayat dua lima. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi, kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Dua mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. Satu tesalonika dua, ayat sedelam belas. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukar cita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. Tiga, mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. Dua Timotius empat, ayat delapan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. Empat mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yaakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahi 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaluniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lima mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Petrus 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Wahid 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang leceh-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas trik yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengatahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat keberuntungan, keberhasilan. Masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan. Dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat dan keberuntungan keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicaraan dan resumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton